Pemerintah sedang mempercepat persiapan vaksin sebagai salah satu jalan keluar dari pandemi COVID-19. Ketika seluruh negara berlomba-lomba mendapatkan vaksin, pemerintah Indonesia telah mengamankan sejumlah vaksin yang sudah memasuki uji klinis tahap 3 demi keselamatan rakyat Indonesia dan pulihnya ekonomi nasional. Kita akan lihat penjelasannya lebih lanjut. Di tahun 2020 ini pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 685 triliun rupiah sebagai anggaran pemulihan ekonomi nasional atau kita singkat saja dengan PEN ya. Ini anggarannya kita lihat di sini 2 persennya atau 3,8 triliun rupiah. Ini adalah anggaran yang digunakan untuk mengadakan vaksin. Ini untuk bisa mengamankan vaksin yang kini sedang diicu coba. Ada beberapa perusahaan ya, ini untuk mengamankan rakyat Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 yang tentunya memukul sektor perekonomian. Anggaran tersebut digunakan sebagai berbagai kegiatan seperti bantuan UMKM, bantuan upah untuk pekerja dan juga untuk vaksin COVID-19. Dan ini untuk vaksin COVID-19 adalah 2 persen atau 3,8 triliun rupiah. Kita akan lihat di tahun 2021 memang cukup berbeda. Kalau kita lihat ini dana pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN ini cukup signifikan ya. Jumlahnya kalau di 2020 ini 695 triliun, kalau di 2021 sekitar setengahnya yaitu 356 triliun. Tapi ada 20 persennya atau yang lebih banyak daripada 2021 ini dianggarkan atau alokasi anggaran ini untuk vaksin COVID-19 di tahun 2021. Memang kita tahu jumlahnya memang terbilang kecil karena sebagian besar vaksin baru akan siap pada akhir 2020. Ini mungkin hanya sekitar 2 persen dari total dana PEN. Sedangkan tahun depan kita tahu kita sudah bahas tadi 2021 anggaran PEN dianggarkan sebesar 356 triliun rupiah. Jumlahnya jauh lebih kecil dengan asumsi kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan kembali sehingga stimulus-stimulus bisa dialihkan ke program lain. Nah kita lihat ini 2021 cukup meningkat. Kita akan ke next. Kita akan lihat ini ada sejumlah perusahaan yang ada yang sudah mulai kita akan ulang lagi. Kita akan lihat ini adalah perusahaan-perusahaan yang punya komitmen vaksin COVID-19 untuk Indonesia. Indonesia sendiri telah mendapatkan komitmen penyediaan vaksin dari sejumlah perusahaan yang saat ini sedang menjalani uji klinis fase 3. Salah satunya adalah dari Kansino Biologics dari Tiongkok. Kita akan coba garis bawahi ini Kansino Biologics dari Tiongkok. Ini vaksin Kansino saat ini sedang menjalani uji klinis tahap 3 di Tiongkok. Kemudian ada Arab Saudi, Rusia dan juga Pakistan. Rencananya dosis vaksin Kansino akan didatangkan pada bulan November 2020 dan 20 juta dosis vaksin lagi akan didatangkan pada tahun 2021. Vaksin dari Kansino berjenis single dose di mana satu orang hanya membutuhkan satu dosis vaksin saja. Kita next. Yang lainnya adalah kita lihat ini yang kedua dari vaksin G42. Kita lihat ini ada Sinovam, ini sudah akrab kita dengar ya. Beberapa bulan terakhir vaksin Sinovam saat ini sedang menjalani uji klinis tahap ketiga di Tiongkok, Uni Emirat Arab, Peru, Maroko dan juga Argentina. Vaksin ini berjenis dual dose yang artinya Anda membutuhkan dua kali vaksinasi untuk satu orang. 15 juta vaksin Sinovam akan tiba pada tahun 2020 ini dan 50 juta vaksin akan tiba pada tahun 2021. Nah yang ketiga kita akan lihat ini adalah vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca. Ini juga beberapa kali kita sering dengar ya sama seperti Sinovam. Ini vaksin AstraZeneca saat ini masih menjalani fase uji klinis di Inggris, India dan juga Brazil. 100 juta dosis vaksin ini akan tiba di Indonesia pada semester pertama tahun 2021 secara bertahap. Lalu dari perusahaan saat ini sedang menjalani uji klinis vaksin di Indonesia yaitu ada Tiongkok, ada Brazil, ada Turki, Bangladesh, Chile. Kemudian vaksin dari Sinovac Biotech. Ini juga sering sekali kita dengar Sinovac ini telah bekerjasama dengan perusahaan farmasi asal Indonesia. Bio Farma dalam uji klinis di Indonesia. Vaksin ini akan secara bertahap tiba di Indonesia. 1,5 juta single dose vaksin akan tiba pada minggu pertama November. 1,5 juta lagi akan tiba pada minggu pertama Desember. Ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk. Sedangkan di tahun 2021, Sinovac telah mempersiapkan 125 juta dual dose vaksin untuk tiba di tanah air. Bio Farma sendiri bekerjasama dengan CEPI yaitu Lembaga Konsorsium Internasional yang memiliki kepedulian pada pandemi global. Salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk memproduksi vaksin COVID-19. Fasilitas milik Bio Farma dapat memproduksi 100 juta dosis vaksin per tahun. Banyak lembaga-lembaga yang menemukan vaksin itu mereka tidak memiliki kapasitas untuk bisa memproduksi. Sehingga pandemi ini juga pembelajaran bagi kita bahwa pentingnya kolaborasi dan tidak dari semua pihak-pihak yang mungkin akan memberikan penemuan-penemuan untuk segera menyelesaikan masalah pandemi ini. Dan kami tentunya sangat berbangga bisa mendapat kepercayaan dari CEPI ini. Karena memang dari prosesnya sendiri, kita itu diseleksi dari sekian banyak produsen vaksin yang ada di dunia. Dan tentunya bagi Indonesia, satu kebanggaan juga bahwa ada satu BUMN di Indonesia dipercaya oleh lembaga internasional untuk memproduksi vaksin yang nantinya juga akan digunakan untuk menangani masalah pandemi global ini. Khusus untuk vaksin Sinovac telah menjalani uji klinis tahap ketiga di tanah air. Ribuan relawan telah disuntik vaksin dan terus dipantau kesehatannya. Salah satu yang menjadi relawan uji klinis adalah Gubernur Jawa Barat yaitu Rituan Kamil. Kang Emil saat ini telah disuntik vaksin sebanyak dua kali dan direncanakan ia dan relawan lainnya akan menjalani penyuntikan tahap tiga di bulan Desember mendatang. Dan pada bulan Januari 2021, diharapkan uji klinis ini akan rampung sehingga bisa dilaporkan ke badan POM untuk bisa diberikan kepada masyarakat dalam kondisi darurat. Kalau saya pribadi, selama lima menit mengulangi reaksi yang sama tubuh saya jadi agak pegel. Jadi selama lima menit agak susah mengangkat tangan tapi sekarang sudah lebih lumayan walaupun masih agak kerasa. Dan yang pertama biasanya hari-hari berikut agak ngantuk mudah-mudahan tidak terjadi lagi sehingga hasilnya dimonitor baik dan dinyatakan berhasil. Mudah-mudahan pengatisan vaksin ini memberi harapan lah ya dari kami, memberi harapan kepada seluruh warga Indonesia bahwa ikhtiar proses ini kita doakan sama-sama agar berhasil. Meski telah mengamankan vaksin dari perusahaan luar negeri, sejumlah lembaga saat ini juga turut mengembangkan vaksin dalam negeri yang disebut vaksin merah putih. Kita akan lihat lembaga mana saja yang membuat vaksin merah putih. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lembaga yang saat ini sedang mengembangkan 5 jenis vaksin COVID-19 namanya adalah vaksin merah putih. Yang pertama adalah dari lembaga Eggman, ini dikembangkan oleh lembaga biologi molecular Eggman Institute. Vaksin ini dikembangkan dengan metode protein rekombinat atau mengambil beberapa bagian virus COVID-19 untuk menciptakan vaksin. Lalu juga tidak kalah ada LIPI, ini juga berkontribusi untuk membuat vaksin merah putih. Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI yang mengembangkan vaksin dengan metode yang sama dengan Eggman. Satu lagi yang menggunakan metode sama juga ada yaitu dikembangkan oleh Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Ini adalah 3 lembaga yang punya teknik sama untuk bisa membuat vaksin COVID-19. Sedangkan untuk Universitas Erlangga di Surabaya dan juga Institut Teknologi Bandung mengembangkan vaksin dengan metode adenovirus atau menggunakan virus flu biasa yang dilemahkan untuk membentuk spike protein dalam tubuh guna menciptakan kekebalan terhadap virus tertentu yaitu dalam hal ini adalah vaksin atau penyakit COVID-19. Kita akan next, kita akan lihat berikutnya lantas siapa saja orang atau kelompok yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan vaksin ini. Yang pertama kita akan lihat disini ada tenaga medis tentunya yang menjadi garda terdepan saat bisa saat menghadapi pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Kemudian ini ada juga TNI dan Polri ini menjadi prioritas pertama dengan jumlahnya diperkirakan adalah 3,4 juta orang. Kemudian kita juga lihat disini ada pelayan publik yaitu aparatur pemerintah, pusat, daerah dan juga legislatif. Ini ada 2,3 juta orang. Ada juga tokoh agama dan tokoh masyarakat ini juga penting karena kelompok ini merupakan kelompok yang dekat dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat sering berkomunikasi sehingga penting diberikan vaksin terlebih dahulu. Ini 5,5 juta orang. Kemudian perima bantuan IURAN PBI atau BPJS ini jumlahnya paling besar diantara yang lain. Ya ini 86 juta orang. Kemudian ada juga tenaga pendidik ini juga guru kepala sekolah yang berinteraksi dengan para siswa dan juga ada dosen juga. Kita lihat ada jumlahnya 4,3 juta orang. Dan masyarakat umum dengan usia 19 sampai 59 tahun ini jumlahnya 57 juta orang. Dan itu tadi tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan urutan prioritas pembagian vaksin COVID-19 yang tentunya ini bisa membuat kita semakin optimistis tidak hanya soal untuk menghindari penyakitnya tapi juga membuat dunia usaha ini semakin percaya diri begitu sehingga tahun 2021 kita sudah bisa terbebas dari pandemi COVID-19.